Selamat datang di dunia Lilliput pagi-pagi, semangat Aduh, kita pendek banget ya, kecil banget kita nih Iya makanya, ini remannya gede banget ya om ya Gede banget, kita ada dimana ini, kecil banget Kita cuma keduaan aja nih Iya, temen kita satu makanya Kamu telepon deh Kita pingin handphonenya Apaan, kecil banget om Namanya juga handphone Lilliput Halo, ya dia bilang salah sambung om Ah yaudah, begitu gak usah lah Nanti aja kita telepon lagi yang lain tuh Ini adalah handphone terkecil om Iya ini dia nih Nah ada sebuah perusahaan bernama Unihertz Dikabarkan akan meluncurkan produk smartphone Dengan ukuran yang berbeda dari kebanyakan smartphone Diberi nama Jelly karena diklaim sebagai smartphone 4GB terkecil di dunia Predikat sebagai smartphone terkecil ini bukan hanya tanpa alasan Karena dia hanya memiliki layar berukuran 2,45 inci Atau sekitar 6 cm Jelly memiliki kamera dengan sensor 8MP di belakang dan 2MP untuk kamera depan Smartphone ini rencananya akan dirilis pada Agustus 2017 dengan harga sekitar Rp780.000 Oh, kecil banget Susah pakenya Pusing balaknya Matanya sakit Eh, kamu dari mana? Kamu di telepon tadi katanya salah sambung Aku di mana sih? Ini kita di dunia Lilliput Oh ya ampun, keren banget dunia Lilliput Tentu sama juga kuaja kebesaran semuanya Iya, kecil-kecil kita akan lucu Tangan aku mana? Itu nyam di dalam tuh Tangan aku Tapi ya, kalau di sini mana penduduk-penduduk yang lain? Adanya di mana? Ada, ada di Tiongkok Wah, di Tiongkok teman-teman kita Iya, ada desa di Tiongkok dihuni oleh manusia mini Wow Oh, jadi di desa dengan penduduk yang memiliki tinggi tubuh di bawah 1 meter ini Umumnya sering kita jumpai pada film yang bertemakan negeri dongeng ya Iya, di atas sebetulnya benar-benar ada di sini Ada Adanya di Tiongkok Jadi 40% warganya memiliki tinggi di bawah manusia normal pada umumnya Oh, dihuni oleh 80 warga memiliki penghuni sebanyak 36 orang Sehingga sering disebut desa kurkakur Kursaci Bahkan yang paling tinggi pun hanya 90 cm Yang paling pandek adalah 60 cm Jadi kalau menurut kisah para tetua desa Mereka itu pernah mengalami serangan wabah misterius Dia mau pengaruhi kondisi anak-anak Jadi saat 5-7 tahun mereka tiba-tiba berhenti tumbuh Dan tetap setinggi itu hingga akhir hayat Ada juga yang percaya kondisi tubuh mereka Yang kerdil ini adalah hasil pengaruh gas beracun Zaman penjajahan Jepang Oh, siap Tapi mereka happy kok dengan tubuh dan sungguh itu Happy, happy, happy Banyak temannya soalnya Tetap aja ada pasangan-pasangannya ya Hmm, tetap happy Nah, kita jalan-jalan lagi yuk Ayo, ayo, ayo Aku kasih tau nih Ada suku manusia kerdil juga loh Dimana? Di Aceh Ini sempat rame banget ya Iya, iya, iya Sampat rame banget nih Ini media sosial juga sempat dihebohkan Dengan penampakan manusia kecil Yang ditemukan pemotor trail di pedalaman Aceh Oh, iya, kemarin ya Ini kita lihat di videonya nih Tapi si pemotor trailnya itu Tidak mau menyebutkan dia itu ada dimana Tuh Takutnya nanti diganggu dia Tapi dia, tuh Tuh, tiba-tiba lari, tuh tiba-tiba Kabur dia Entah itu Seperti gambar Dan tempat seperti tubuh manusia Ilang Dikejar tuh, dikejar Emang kecil banget Anak-anak kali itu Kecil Kecil Ini memang ada sejarahnya dia Ini ada suku Mante Itu Cuman memang Sulit banget ditemukan Mereka bersembunyi Tuh Sebagian dari mereka berpelanjang Wah, itu penemuan yang memang Sempat menghebohkan dan viral banget Iya, iya Ngomong-ngomong mini Sebetulnya mini itu kan kecil artinya ya Iya Kalau istana mini ada gak Ada Ada Taman mini Enggak Ini di Turki adanya Ada ya Tapi kan itu miniaturnya Indonesia Taman mini Iya Cuman kan ini di Turki Masyarakat Turki sangat menghargai hewan Terutama burung yang mereka percaya membawa keberuntungan Kecintaan orang Turki terhadap burung Ditunjukkan dengan adanya beragam bentuk sangkar burung yang mereka bangun Tempat penampungan kecil ini dibangun di posisi yang tinggi Agar tidak terjangkau manusia Biasanya berada di luar masjid Perpustakaan atau jembatan hingga istana Rumah burung yang muncul pertama kali cenderung sederhana Tren membuat rumah burung yang dekoratif dan mewah Baru dimulai sekitar abad ke-18 Sampai sekarang ini banyak rumah burung di Turki yang Bentuknya hampir menyerupai seperti desain istana Itu rumah burung tapi istana ya Istana Bener Istana mini Buat tempat kita berarti bisa dong Kita lipat-lipat ini Eh tapi ya Ayo apalagi yang ini Ayo apalagi yang ini Tadi desa Ini ada gunung berapi terkecil Oh iya Jadi Meksiko itu memiliki gunung api yang konon merupakan gunung terkecil di dunia Gunung tersebut menama Quechcomete Secara teknis ia memiliki tinggi 8 meter Diameternya mungkin sekitar 23 meter Berdasarkan fakta Mungkin tidak salah menyebut Quechcomete itu sebagai gunung api terkecil di dunia Gunung mini ini tercipta dari erupsi gunung popo catapelt atau popo di Meksiko Terbuatnya seperti ini Tapi dia gunung merapi ternyata Iya Cuma segini doang kayak bukit pak cuman 8 meter Lucu juga ya Aku gak percaya bisa ada di dunia liput ini Memang ada Karena kalau dunia itu sebetulnya orang-orang kecil yang kita tanpa ketahui juga hidup disini Tapi ya Gimana ya aku kembali ke asalnya lagi ya Berarti kamu juga harus kembali ke asal lagi Kita di dunia A Sini ke asalnya lagi Kita di sini Ke asalnya lagi Aku mau kembali lagi Tolong 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 Disini Tidur Aku di negeri Hei Kok aku disini Tadi aku ada di negeri liput Liput-liput orang mau syuting liput-liput Ada-ada aja Gue lapar nih Bikin gue makanan dong Lah orang-orang baru tidur nanyain makanan Lu kan biasa bisa masak Tapi ada temen aku Bang Andre Dari Bojonegoro Dia ngasih oleh-oleh Mana? Ntar kita makan ya Apaan? Makan apa? Ulet jati Oh? Ulet jati? Emang bener? Itu bener-bener ulet jati Masa ulet dimakan? Nggak mungkin lah Tapi katanya enak Hah? Enak? Yang bener kamu Beneran Nanti kita bahas deh soal ulet jati ya Hah? Udah Udah Semuanya Hah? Tetap dipakai-pakai Semuanya 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 Sabu Terima kasih.